Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan perspektif. Mbak dari kita perbincangan tadi Mbak juga menyebutkan idea hub. Sebenarnya itu sendiri idea hub itu apa sih Mbak? Idea hub itu adalah inclusive digital eko accelerator dimana ini jadi digital media accelerator bagi para unicorn yang ada di dalam negara-negara yang tergabung dalam G20. Harapannya apa? Harapannya tidak hanya sekedar buka-bukaan rahasia dapur para unicorn yang ada di dalam negara-negara tersebut tapi juga tentunya bisa mengoptimalkan potensi pasar. Dimungkinkan juga nanti mungkin adanya pertukaran nilai ekonomi lalu kemudian digitalisasi tenaga kerja bahkan atau bahkan peningkatan nilai investasi itu sendiri. Berkaitan dengan idea hub ini fokus utama yang ingin digolkan itu adalah pertama peningkatan ekonomi jelas yang kedua adalah penurunan kesenjangan gap. Melalui apa? Mungkin ada tiga hal yang bisa ditempuh. Yang pertama adalah memastikan kapasitas kapasitas dan kapabilitas SDM kita memang sudah ready gitu untuk bisa menghadapi ini. Percuma kalau kita join di dalam idea hub kemudian unicorn-unicorn kita sudah masuk tapi kemudian kita tidak siap kapasitas atau mungkin kapabilitasnya tidak cukup. Lalu kemudian hal yang kedua yang sangat penting untuk juga diperhatikan dan disiapkan adalah pembangunan infrastruktur digital. Hal ini sangat penting karena memang infrastruktur digital ini jadi tonggak dasar ya karena nanti flow-nya akan lewat situ. Lalu yang terakhir adalah perbaikan dan peningkatan dari iklim investasi sendiri. Oke berarti itu kerjasama beberapa unicorn apakah yang ada di dunia juga? Lebih ke arah apa ya bagaimana mereka bisa bertemu dalam satu wadah kemudian bisa contribute bareng kerjasama sehingga nantinya bisa dapat impact yang lebih besar lagi menghasilkan buat impact yang lebih besar ke tentunya kembali lagi ke negara-negara anggota G20. Apakah berarti dapat menguntungkan perekonomian dunia sendiri sih Mbak? Tentu kalau misalkan kita bicara ini lingkupnya bukan lagi dua negara atau tiga negara sudah cukup banyak dan memang unicorn-unicorn yang bergabung tentu mereka yang skala pasaran sudah sangat besar tentu pasti potensi dan peluang-peluangnya juga sudah pasti sangat besar ya. Terlebih kita tahu bahwa memang untuk bisa disebut sebagai unicorn sendiri adalah batas ambang minimumnya adalah 1 miliar USD dan kalau kita lihat list-list dari unicorn-unicorn dari negara-negara yang ada di G20 sendiri banyak yang sudah jauh melampaui itu bahkan kalau kita lihat beberapa unicorn di Cina sendiri memang banyak yang skala pasarnya sudah sangat luar biasa dan ini tentu diharapkan bisa menular ke unicorn-unicorn yang ada di kita bagaimana startup-startup itu kemudian bisa menjadi jauh lebih mature dan punya potensi pasar yang jauh-jauh lebih besar dibandingkan saat ini Oke, ini Mbak kita tahu lah ya Mbak perang dagang antara Amerika Serikat sama isu yang menarik iya sama Tiongkok ini kan merupakan isu yang panas nih ya Mbak ya tapi isu tersebut sebenarnya kemarin dibahas nggak sih Mbak di KTT G20 sendiri? ya hot issue ya kalau kita bicara tentang tensi perang dagang Trump sendiri ya memang walaupun ini pasti menjadi satu hal yang apa ya menjadi trigger base dari banyaknya kebijakan-kebijakan yang kemudian diambil dari negara-negara yang tergabung di G20 sendiri karena memang secara langsung maupun tidak langsung pasti akan berimbas seperti kita tahu mungkin Indonesia sendiri tentu pasti akan memiliki apa ya sedikit banyak memiliki efek ya dari tensi perang yang ada di antara Amerika dan juga China kita tahu bahwa di triwulan 4 tahun 2018 kemarin investasi portfolio yang masuk ke Indonesia sendiri jadi senilai 10,5 milion USD ini cukup baik sebetulnya namun kemudian pada saat masuk ke tahun 2019 kisah itu kita hanya mencapai kurang lebih setengahnya hanya 5,4 milion USD tentu ini sedikit banyak salah satunya adalah karena eskalasi perang dagang disitu aliran modal asing yang masuk lebih apa ya lebih ragu karena memang ada risiko investasi yang meningkat di hal tersebut dan memang tidak dipungkiri ada peluang daya tarik investasi portfolio ke negara-negara berkembang dan ini menjadi apa ya menjadi sesuatu yang harus kita optimalkan karena ini menjadi peluang khusus buat Indonesia salah satunya dan negara-negara berkembang lain asal kita bisa menjaga 2 isu utama yang pertama adalah bagaimana kita bisa keep imbal hasil dari investasinya itu cukup menarik tentu ini kita harus membandingkan kita compare dengan negara-negara yang memiliki karakteristik sama dengan Indonesia sehingga kita pastikan investasi masuknya ke Indonesia lalu kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa menjaga environment agar premi risikonya tetap terjaga kalau misalkan kita bisa menjaga 2 hal tersebut tadi premi risiko dan juga imbal hasil tentu ini akan menjadi point plus bagi para investor untuk bisa tetap menggelontorkan dananya untuk bisa join di investasi-investasi yang ada di Indonesia melalui berbagai skema entah KPBU, public profit partnership seperti itu atau mungkin melalui skema-skema lainnya dan tentunya ini akan menjadi sangat baik sekali untuk Indonesia oke, tapi kalau misalkan Indonesia sendiri menjikapinya gimana sih Mbak dari peraget perang dagang yang tadi untuk meningkatkan volume ekspor-impor kita sendiri iya, memang seperti dikatakan oleh Pak Perry dari Bank Indonesia ada 2 hal tadi yang harus dijaga Bank Sentral sendiri juga contribute memang menjaga iklim investasi melalui 2 hal yang seperti tadi kita sudah sebutkan imbal hasilnya tentu yang pertama, yang kedua adalah premi risiko karena memang aliran modal asing itu akan sangat bergantung dengan besar atau kecilnya risiko investasi yang meningkat, tentu akan sangat wajar investor-investor melihat portfolio risiko yang ada di negara kita compare dengan negara-negara lain dengan imbal hasil yang kurang lebih sama mana yang kira-kira yang lebih menguntungkan sehingga hal ini lah yang kemudian harus kita optimalkan karena memang peluangnya cukup besar oke, tapi dari perang dagang tadi antara Amerika Serikat dan juga Cina atau Tiongkok itu sebenarnya tapi dampak apa sih Mbak yang kira-kira terhadap ekonomi dari dunia sendiri? sebetulnya karena kedua-duanya adalah negara yang cukup dibilang adidaria sehingga memang pasti akan impactful ke banyak negara lainnya terutama adalah mereka-mereka yang menjadi consumer dari produk-produk yang dihasilkan seperti kita tahu bahwa Trump sendiri kemarin sempat ingin menaikkan percentage tarif dari produk-produk Cina yang akan masuk ke sana padahal kita tahu banyak sekali produk-produk yang memang dihasilkan dari Cina kita tahu Cina salah satu produsen yang sangat aktif dan besar sehingga memang kalau kita bicara apakah ini berdampak dan apakah dampaknya cukup besar tentu karena memang skala dari kedua negara yang cukup besar oke, nah gimana Indonesia sendiri mencari pasar perdagangan baru untuk bisa memperluas akses pasar sendiri? mungkin bisa dengan India, tadi kan India juga udah ya ekonomi dan maritim atau mungkin dengan negara lain contohnya mungkin Korea Selatan atau gimana? sebetulnya mungkin karena tadi kita sempat bicara Cina salah satu yang sempat dibahas juga kemarin adalah defisit perdagangan Indonesia dan Cina juga kita tahu banyak sekali kalau kita belanja ya banyak barang-barang yang datang dari negeri Gingiseng dan harganya cukup kompetitif kalau kita bicara dulu kualitas dari barang-barang yang datang dari Tiongkok mungkin tidak terlalu bagus tapi sekarang dia sudah mulai meningkatkan kualitasnya sehingga kemudian banyak masyarakat kita juga mulai shifting ya maksudnya cukup bagus ini produk-produknya baik dari elektronik sampai dengan industri-industri lainnya dan ini sebetulnya satu peluang sekaligus tantangan buat Indonesia karena apa? karena memang sampai saat ini kalau kita bicara bilateral Indonesia dan Cina posisi kita defisit perdagangannya bagaimana kemudian kita bisa mengoptimalkan potensi pasar untuk bisa masuk juga ke sana kita tahu kita punya banyak industri-industri yang cukup strategis begitu juga dengan Cina bagaimana kita mengoptimalkan tentu saja dibutuhkan peran dari pemerintah termasuk adalah perjanjian-perjanjian dagang internasional jangan sampai ada yang overlapping atau mungkin kalau kita sempat baca beberapa isu terkini terkait dengan defisit perdagangan Indonesia-Cina itu salah satu yang di highlight adalah CPO kita tahu ada jumlah yang sangat besar masuk ke Indonesia lebih dari 1 juta ton nah itu jumlah yang cukup bombastis sebetulnya padahal kemarin sudah sempat dibatasi bahwa limitnya adalah 1 juta ton bagaimana kemudian hal-hal seperti ini jangan sampai lepas dan terus diperhatikan jadi memang perdagangan yang harmonis harus tetap tercita namun dengan tetap dalam koridor-koridor yang ada oke Mbak, ini kita akan masih membahas tentang KTTG20 tapi kita akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami di Perspektif terima kasih